hai 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 Baiklah sahabat Sekarang kita kemasukan TV Olytron Slim Ultra Slim dengan kehidupan hai hai lampu indikator berkedip-kedip enggak kita cek kawan-kawan oke kawan-kawan sekarang kita analisa dulu mesin terbayang yang kawan-kawan usahakan mungkin di bagian bagian mana coba kita cek hai 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 sekarang kita coba dulu cek tegangan B plus entah normal atau tidak coba cek ke multi tegangan bisa dibilang normal kawan-kawan sekarang kita coba analisa memang polytron ini dibilang canggih kita cek kawan-kawan sepertinya ada tegangan ada elko yang kakinya retak ini ya kawan-kawan ini elko key yang menuju ke transistor ini ya kawan-kawan kita coba solder ulang dulu baik kawan-kawan sekarang kita coba nyalakan TV nya lampu tidak kedip-kedip lagi wow gambarnya telah muncul kawan-kawan tapi kelihatan ada garis di atas garis-garis di atas nampak ya kawan-kawan itu ada itu sekarang kita itu biasanya penyakitnya di elko bagian yang ini vertikal ya kawan-kawan elko nya 100 micro 50 volt kawan-kawan kawan-kawan sekarang kita coba ganti elko nya ini dia elko nya kawan-kawan tersebut Dekat AC vertikal kodenya kita tengok dulu ya kodenya di elko 406 oke ya kita ganti dulu ya kawan-kawan baiklah kawan-kawan ini dia elgonya kalau dilihat dari fisiknya masih bagus tapi kita coba dulu ganti sekolah biasanya kalau TV yang kayak gitu walaupun dia jenis Cina atau TV LG biasanya ini ini sudah saya setiapkan gantinya kelihatan milinya ini ya kan ini setelah penggantian elko tadi sekarang coba kita tes ngalakkan garisnya masih ada atau enggak gitu ya oke setelah untuk kita coba bismillah bersihkan tidak ada lagi tidak ada lagi garis di atas sudah mulus seperti seperti RG gitu ini nampak kan kan tidak ada lagi siapa kawan-kawan silahkan subscribe dan like dan share selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh